selamat menikmati rumah-rumah disini ikuti terus video jadi ini di depan rumahnya ya yang disebelah sini ini banyak taman-taman seperti ini ya teman-teman ini sungguh damai apalagi buat mudik di hari raya seperti ini ya teman-teman nah ini untuk rumah-rumahnya sangat asri untuk yang disebelah sini ya kita nanti sorot-sorot lagi di sebelah di sebelah depan rumahnya ini banyak bunga bougainville ya teman-teman ini yang menjalur ke atas untuk memperindah depan rumahnya ini rumahnya ini terbuat dari kayu-kayu ya sangat tentrem sekali pokoknya mantap kalau punya rumah seperti ini ya teman-teman teman-teman ini bisa kita lihat banyak bunganya ya teman-teman di sebelah sini untuk yang rumah sebelah sini keindahnya seperti ini ya teman-teman kita pindah ke rumah selanjutnya teman-teman ini jadi untuk rumah selanjutnya ya yang ada di perkampungan di gojek lintas selatan ini indah-indah seperti ini ya teman-teman banyak-banyak bunga di depan rumahnya ini untuk musim lebar ke rumah selanjutnya sangat-sangat-sangat damai menyejukkan dan juga menentramkan seperti itu ada sungai kecilnya di depannya ini mungkin karena hujan jadi tidak ada ikannya ya atau udah butak ke rumah di sampingnya lagi ya ini seperti ini teman-teman pokoknya rumahnya disini itu seperti villa-villa ya teman-teman nah itu mantap banget banyak-banyak bunga-bunganya itu depan rumahnya mantap sekali ini kalau nggak musim hujan mungkin ini ikannya bagus ya teman-teman kolamnya sayang sekali ini musim hujan jadi tidak kening alias betuk nah ini untuk musola di perkampungan ini ya teman-teman ini untuk musolanya musola taman pendidikan Al-Quran Baitur Rahman pabrik pager gunung wess sangat istimewa ya sejuk asri damai masjidnya itu jadi terbuat dari kayu-kayu gitu ya lebih banyak kayunya saya mau sholat dulu habis ini dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bapak masak boleh cari bene say in disini oke teman-teman cukup sekian untuk vlog kali ini semoga kalian terhibur jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh